Jumpa lagi dengan Tas Bukan Kantor Berita Inggris mempunyai Perdana Menteri baru, Risi Sunak Mari kita melihat 8 fakta tentang Perdana Menteri Inggris baru, Risi Sunak Ketika ada negara besar mendapatkan seorang Perdana Menteri dari kalangan minoritas Maka sorotan mata dunia ke arah Perdana Menteri atau Presiden baru di negara tersebut Tahun 2004 yang lalu ketika seorang kulit hitam pertama moncer di Amerika Yang 4 tahun kemudian 2008 menjadi Presiden yaitu Barack Obama Maka dunia kemudian mengenal siapa sosok Obama Dan orang Indonesia kemudian menyorotinya Karena sebagian waktu masa kecil Obama berada di Indonesia Nah mari kita lihat siapa Risi Sunak Perdana Menteri Inggris yang baru Risi Sunak seorang penganut Hindu Perdana Menteri Inggris yang baru Risi Sunak lahir pada 12 Mei 1980 di Southampton Ayahnya Yuser Sunak lahir dan dibesarkan di Kenya Ketika negeri itu masih menjadi koloni Inggris Sementara ibunya Usa Sunak lahir di Tanzania ketika negerinya juga di bawah koloni Inggris Nah mengapa Sunak bisa menjadi Perdana Menteri? Ya jawabannya jelas Hanya demokrasi dengan meritokrasi sejatilah Yang bisa membuat minoritas memimpin pemerintahan Entah kapan di Indonesia Nah mari kita lihat 8 fakta Ya fakta yang berat dan ringan tentang Perdana Menteri Inggris yang baru Risi Sunak Satu Perdana Menteri Inggris pertama dari Asia Selatan Risi Sunak berasal dari keluarga keturunan Punjabi India Orang tuanya berimigrasi ke Inggris pada 1960-an Dimana ayahnya menjadi dokter NHS dan ibunya membuka apotek Peran baru ini menjadikan sebagai Perdana Menteri pertama dari etnis minoritas Sekaligus penganut Hindu pertama Dia pertama kali mengambil sumpah kesetiaan pada Bagau kita Teks Hindu paling dihormati Dua Kuliah di Oxford dan Universitas Stanford Setelah meniba ilmu di Winchester College Sepelah negeri yang termasuk paling berkengsi di dunia Sunak melanjutkan studi filsafat, politik, dan ekonomi Di Lincoln College Oxford Setelah menyelesaikan studinya Ia terpilih sebagai Fulbright Scholar di Stanford University di Amerika Serikat Ia menandai Ini menandai dia sebagai mahasiswa luar negeri yang sangat menjanjikan Dan dia meninggalkan institusi tersebut dengan membawa gelar MBA Tiga, mendirikan perusahaan perbankan investasi Sebelum terjun ke dunia politik Sunak bekerja sebagai analis di perusahaan perbankan investasi Goldman Sachs Wah ini terkenal sekali Antara 2001 dan 2004 Ini memulai karya bisnis yang berlangsung selama lebih dari satu dekade Pada tahun 2009 ia mendirikan perusahaan Head Fund Bernama Telem Partner Empat, anggota parlemen untuk Richmond Yorks Setelah dibesarkan di pantai selatan Inggris Risi terpilih sebagai anggota parlemen konservatif untuk konstituensi Richmond di Yorkshire Utara Dia pertama kali terpilih selama pemilihan umum 2015 Sebelum terpilih kembali pada dua kesempatan lebih lanjut Dan mengamankan lebih dari 60% suara pada 2019 Rumah konstituennya adalah bangunan terdaftar kelas 2 Senilai 1,5 juta ponseling di desa Kirby Sikson Sunak mengadakan pesta kebun tahunan di properti dan mengundang di bangunan itu Dan mengundang anggota partai konservatif setempat Lima, dikenal sebagai anggota parlemen terkaya Sunak bertemu dengan istrinya Aksata Murthy Saat kuliah di University of Stanford Dia adalah putri dari N.R. Narayana Murthy Orang terkaya ke-6 di Inggris Eh sorry, di India Dan seorang perancang busana terkenal dengan haknya sendiri Bersama-sama mereka memiliki kekayaan bersih Sekitar 730 juta ponseling Atau sekitar 12 triliun 12 triliun rupiah Menjadikan mereka diantara orang-orang terkaya di Inggris Ia juga membuat Ini juga membuat Sunak Mendapatkan gelar tidak resmi sebagai anggota parlemen terkaya di Inggris Namun pasangan ini menghadapi kritik Pada April 2022 Belum lama Ketika terukap bahwa Aksata menggunakan kewarganegaraan Indianya Untuk menghindari membayar pajak di Inggris Akibatnya Risi Sunak yang saat itu menjabat Menteri Keuangan Akhirnya mundur 6. Penggemar berat South Anthem Football Club Sunak Dikenal sebagai penggemar setia klub sepak bola kampung halamanya South Anthem Dia sebelumnya telah memegang tiket musiman dan tumbuh Pemain favoritnya adalah Matt Le Tischer Jadi pemain favoritnya adalah Matt Le Tischer Mempunyai tiket musiman Itu artinya penggemar berat ya Setiap Setiap pertandingan selalu hadir Saat di sekolah Sunak pernah mendapat masalah Karena menyelundupkan televisi portable ke Winchester College Yang dikenal ketat Sehingga dia dan teman-temannya bisa menonton Inggris Bermain di Euro 96 Hobinya yang lain termasuk kriket dan menonton film Serta berolahraga Yang menurutnya perlu dilakukan Untuk memerangi kebiasaan masa lalunya Makan murfin coklat Mufin coklat Mufin coklat ganda dan biskuit setiap hari Tujuh Pernah berkata tidak pernah ingin menjadi Perdana Menteri Meski memasuki Dua balapan Dua balapan kepemimpinan dalam kurun waktu 6 bulan Maksudnya dua persaingan Kepemimpinan dalam kurun waktu 6 bulan Sunak sebelumnya menyatakan tidak akan pernah Menginginkan posisi puncak sebagai Perdana Menteri Pada tahun 2020 saat bekerja atau menjadi anggota kabinet Boris Johnson Dia menjawab pertanyaan tentang aspirasi potensialnya menjadi Perdana Menteri Ya Tuhan tidak Jelas tidak melihat apa yang harus dihadapi Perdana Menteri Delapan Pecandu minuman soda Khususnya Coca-Cola Dalam sebuah wawancara Sunak mengaku dirinya merupakan pecandu minuman soda Dia juga mengatakan bahwa Kok Meksiko adalah favoritnya Saya pecandu kok minuman bersoda Saya pecandu kok total Ucap Sunak dalam sebuah wawancara dengan dua anak sekolah Dia segera menyadari ketika anak-anak itu tertawa cekikian Bahwa kata kok bisa memiliki arti yang berbeda Sunak pun dengan cepat mengklarifikasi bahwa dia adalah pecandu Coca-Cola Agar tidak terjadi kesalahpahaman Itulah delapan fakta Perdana Menteri Inggris yang baru Risi Sunak Kapan Indonesia mempunyai Presiden dari etnik atau suku bangsa minoritas? Kita tunggu saja Sampai disini Tas bukan kantor berita Terima kasih Terima kasih Terima kasih